Intro Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Hussein mengatakan pihaknya telah melaksanakan proses sidang pelanggaran administrasi pemiliran umum dengan terlapor Adelia Pasya. Istri Wakil Wali Kota Palu Sigit Purromo Said atau lebih dikenal Pasya Umu ini dilaporkan Bawas Luposo atas dugaan pelanggaran administrasi terkait tata cara kampanye. Adelia Pasya sendiri saat ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Kini Adelia alias Delia Wilhelmina Pasya bersama tim masih menunggu hasil keputusan Majelis Persidangan yang akan digelar pada Senin 1 April nanti. Nah dan saat ini sudah dilakukan register, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor kemudian sudah dilakukan pembuktian dan juga sudah didengar kesimpulan daripada para pihak pelapor dan terlapor tinggal berikutnya adalah putusan daripada majelis yang menerima, memeriksa dan mengadili sekaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ini. Jika terbukti bersalah, Adelia Pasya akan diberikan sanksi berupa teguran atau pelanggaran berkampanye di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Adelia sendiri berkampanye pada saat pelantikan pengurus partai dan menggunakan atribut kampanye saat ke Kabupaten Poso. Aldrim Telara, Kompas TV Palo, Sulawesi Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya.